Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Apa kabarnya nih? Gimana perasaannya setelah OTS Mafiki? Semoga mendapatkan hasil yang terbaik dan bagus nilainya. Amin Aku Azza disini akan melanjutkan pembahasan sebelumnya Sekarang kita udah sampai di bab ikatan kimia Nah, disini aku akan bahas beberapa soal mengenai ikatan kimia Soal yang pertama Berdasarkan nilai delta H pembentukan standar manakah senyawa yang paling stabil? Pembentukan ikatan kimia dari atom-atomnya kalau secara termodinamika bisa dilihat dari nilai entalpi pembentukan standar Semakin negatif entalpi pembentukan standar maka semakin stabil molekul tersebut Jadi, kalau kita ingin membandingkan kestabilan suatu molekul kita bandingkan saja nilai entalpi pembentukan standarnya mana yang jauh lebih negatif Semakin negatif, semakin stabil artinya pengurayan kembali menjadi atom-atom penyusunnya semakin sulit karena membutuhkan energi yang sangat besar Maka tetapi kalau misalkan entalpi pembentukan standarnya sedikit lebih rendah saja maka tendensi ke arah pengurayan kembali menjadi atom-atom penyusunnya akan lebih mudah terjadi Kita kembali lagi ke soal Berdasarkan penjelasan tadi kita dapat langsung menjawab pertanyaan tersebut dengan mudah Molekul yang paling stabil disini adalah NH3 NH3 memiliki entalpi pembentukan standar yang paling negatif dibandingkan molekul-molekul yang lain Kalau kita lihat PH3 N2H4 N2O4 Entalpi pembentukan standarnya bernilai positif Kalau positif berarti penggabungan unsur-unsurnya untuk membentuk senyawa tersebut tidak menghasilkan energi yang lebih rendah Kalau positif ada kemungkinan molekul-molekul ini akan mudah terporai kembali karena dia tidak stabil tidak menghasilkan spesi yang lebih stabil dibanding unsur-unsur pembentuknya dalam keadaan bebas Kita lanjut ke soal yang kedua Dengan asumsi jarak bisa antara katian dan anian hampir sama spesi mana yang akan memiliki energi kisi paling besar? Natrium klorida Kalsium klorida Kalsium nitrida Natrium oksida Atau kalsium oksida Yaitu kalsium nitrida Jawabannya Kenapa kalsium nitrida? Kita review materi mengenai energi kisi senyawa ionik Energi kisi dari dua ion dengan muatan K1 dan K2 yang terpisah dengan jarak R dapat diperkirakan dengan hukum kolom Yaitu sebagai berikut Nah, berdasarkan persamaan di atas Energi kisi bermuatan negatif karena K1 dan K2 berlawanan kanda Dan nilai energi kisi akan lebih besar bila muatan partikel yang berinteraksi semakin besar dan jaraknya semakin dekat Lagi ke soal Ca3N2 Ca-nya bermuatan 12 Nitrogennya bermuatan min 3 Nah, jadi ini yang menyebabkan ikatannya menjadi sangat kuat karena menguatannya Ca-nya plus 2 dan aniannya min 3 Soal yang ketiga Energi ionisasi pertama sesium adalah plus 376 kJ per mol dan afinitas elektron brom adalah minus 325 kJ per mol Tentukan delta E untuk reaksi berikut CS menjadi CS plus Br menjadi Br minus Untuk menjawab soal ini kita jumlahkan saja energi ionisasi pertama sesium dengan afinitas elektron brom Jadi diperoleh jawaban yang C yaitu plus 51 kJ per mol Kenapa? Karena CS menjadi CS plus ini ditambah elektron merupakan definisi dari energi ionisasi pertama sesium dan Br ditambah elektron menjadi Br minus merupakan definisi dari afinitas elektron brom dengan menjumlahkan definisi energi ionisasi pertama sesium dengan definisi afinitas elektron brom kita akan peroleh reaksi tersebut Nah ini ya ini seharusnya CS gas menjadi ini seharusnya CS plus ditambah elektron energi ionisasi pertamanya Br ditambah elektron menghasilkan Br minus gas dengan afinitas elektron sekian dijumlahkan menjadi reaksi yang tadi dengan energi plus 51 kJ per mol Berikutnya soal yang keempat di tim Florida memiliki energi kisi sebesar minus 1033 kJ per mol Padatan ionik AB ion A2 plus memiliki jari-jari hampir sama dengan Li plus dan B2 min memiliki jari-jari hampir sama dengan F minus Berapakah perkiraan nilai energi kisi untuk AB? Karena disini diketahui jari-jarinya hampir sama yang berbeda tinggal muatannya saja Jadi yang mempengaruhi perbedaan nilai energi kisi AB dengan energi kisi litium florida adalah muatan A dan muatan B Jadi nilai energi kisi AB adalah 4 kali energi kisi litium florida diperoleh dari perkalian muatan A dan B 2 kali 2 sama dengan 4 Ini jawabannya adalah yang C Selanjutnya soal yang kelima manakah padatan di bawah ini yang memiliki energi kisi paling eksoterem paling eksoterem artinya nilai energi kisi paling negatif jika paling negatif maka nilai energi kisi besar agar nilai energi kisi besar maka muatan ion dari molekulnya harus besar jawabannya yang D Al2O3 karena Al bermuatan plus 3 dan O bermuatan min 2 Selanjutnya soal mengenai penerapan hukum kolom untuk menentukan nilai energi kisi Untuk 2 ion dengan muatan K1 dan K2 yang terpisah dengan jarak R energi potensial dapat ditentukan dengan hukum kolom sebagai berikut Hitung energi yang dilepaskan ketika 1 mol NCl terbentuk tentu saja terbentuk dari kationnya Na plus dan anionnya Cl min dengan tetapan yaitu K sebagai berikut nah muatan dari Na plus dan Cl min sebagai berikut kita kalikan dengan muatan dari elektron karena harus dalam satuan kolom sedangkan plus 1 elektron dan minus 1 elektron tidak memiliki satuan lalu jarak tertekan antara Ion NK plus dan Cl min adalah 282 picometer tinggal masukkan ke dalam rumusnya E sama dengan Q1, Q2 per K kali R sama dengan plus 1,602 kali 10 pangkat minus 19 kolom dikali minus 1,602 kali 10 pangkat minus 19 kolom dibagi K-nya tadi dan R-nya tadi dalam picometer kita ubah ke dalam meter kali 10 pangkat minus 12 diperoleh hasilnya minus 8,199 kali 10 pangkat minus 19 Joule ini merupakan energi untuk 1 NaCl jika ditanya untuk 1 mol NaCl kita kalikan dengan bilangan Afogadro yaitu 6,02 kali 10 pangkat 23 karena dalam 1 mol terdapat 6,02 kali 10 pangkat 23 NaCl jadi diperoleh energinya yaitu minus 494 KJ per mol dan harus diingat muatannya negatifnya tidak boleh hilang karena dalam kimia muatan energi sangat penting jadi jika tidak dituliskan perhitungannya akan salah muatan disini menunjukkan bahwa apakah energinya lebih rendah atau lebih besar berikutnya soal yang ketujuh muatah konfigurasi elektron keadaan dasar yang tepat untuk Cu dan Cu12 kita perhatikan di sistem periodik Cu memiliki nomor atom 29 yang tepat untuk soal nomor ini adalah C jadi Cu konfigurasi elektron yang stabilnya adalah ketika ketika D-nya dibuat penuh dan S-nya dibuat setengah penuh kemudian ketika membentuk Cu12 elektron yang dilepas terlebih dahulu adalah elektron yang terluar untuk menjadi 2 plus konfigurasi elektron yang digunakan oleh Cu yang mana nih yang AM3D94S2 atau AM3D104S1 jawabannya yang atas yaitu AM3D94S2 jadi Cu sebenarnya memiliki dua konfigurasi elektron ada dua tipe yang menjelaskan mengapa Cu bisa menjadi plus 1 dan bisa menjadi plus 2 kalau konfigurasi AM3D104S1 maka muatan Cu yang bisa dilepas hanya 1 jadi Cu menjadi plus 1 jika Cu12 itu berasal dari konfigurasi elektron Cu yang AM3D94S2 kemudian elektron yang di 4S2 dilepas untuk membentuk Cu12 soal yang ke delapan manakah ion yang memiliki konfigurasi elektron gas mulia untuk menjawab soal ini kita dapat melakukan dengan cepat dengan memperhatikan sistem periodik kita ketahui Fe, Ni, dan Cr merupakan logam transisi sedangkan Sn merupakan logam post transisi jadi jawabannya yang D Ti14 karena logam transisi dan logam post transisi tidak memiliki kemungkinan untuk memiliki konfigurasi elektron gas mulia kan Ti bukan merupakan logam transisi ataupun post transisi jadi Ti ketika membentuk 4S pasti memiliki konfigurasi elektron gas mulia kalau kita perhatikan di sistem periodik Ti satu golongan dengan karbon berikutnya soal yang ke sembilan manakah spesi yang memiliki delapan elektron valensi pada si bol loisnya jawabannya jelas yang S2 karena S satu golongan dengan oksigen ketika S mengikat dua elektron lagi maka elektron valensinya menjadi delapan yang awalnya enam ditambah dua menjadi delapan selanjutnya soal yang kesepuluh mengenai contoh perhitungan moment dipol molekul molekul kohormon oksida CLO memiliki muatan plus 0,167 elektron jika hanya muatan saja tidak bisa dikonversi ke dalam satuan apapun jadi muatan harus selalu dikalikan dengan muatan elektron bila panjang ikatannya adalah 154,6 pikometer hitung moment dipol dari molekul ini dalam satuan db muatan elektron adalah 1,602 x 10 min 19 kolom sekarang kita lihat solusinya muatannya tadi 0,167 dikalikan muatan elektron diperoleh 2,675 x 10 pangkat minus 20 kolom jaraknya 154,6 pikometer kita ubah ke dalam meter dibagi 10 pangkat 12 pikometer diperoleh 1,546 x 10 pangkat min 10 meter lalu kita masukkan ke dalam perhitungan rumus moment dipol moment dipol sama dengan muatan dikali r kita peroleh yaitu 4,136 x 10 pangkat min 30 kolom kita ubah satuan menjadi db karena 1 db sama dengan 3,34 guys 10 pangkat min 34 kolom meter berarti kita bagi saja diperoleh moment dipol nya dalam satuan db yaitu 1,238 sekarang kita perhatikan soal yang ke-11 kata mana yang dikatakan paling polar aliodium siiodium alcl sicl atau sip kita perhatikan disini kita hitung delta elektronegatifan atau perbedaan elektronegatifan dari masing-masing oksi tadi kita hitung delta ali berapa si iodium berapa altl berapa sicl berapa dan sip berapa kita tinggal cari yang mana yang delta elektronegatifannya yang paling besar kalau kita lihat dari tabel tadi elektronegatifan dari al lebih kecil daripada si dan elektronegatifan cl lebih besar daripada p dan lebih besar daripada i oleh karena itu ikatannya akan menghasilkan data elektronegatifan paling besar adalah pada ikatan ALCL karena yang paling kecil ketemu dengan yang paling besar jawabannya yang c lanjut ke soal yang nomor 12 berdasarkan elektronegatifannya bukan spesies mana yang merupakan oksidator paling kuat jawabannya yang mana kira-kira teman-teman nah jadi jawabannya itu yang cl2 ya karena yang elektronegatifannya paling besar bisa ditek lagi di slide yang sebelumnya kalau elektronegatifannya paling besar dia cenderung bermuatan negatif jadi dia mudah sekali mengoksidasi spesi lain kita lanjut ke soal yang berikutnya kita diminta untuk menggambar struktur lewis nah teman-teman bisa dicoba dulu ya untuk menggambar struktur lewis dari molekul yang nomor 1 sampai nomor 6 bisa di post dulu videonya kalau sudah kita langsung membahas aja kita cocokkan jawabannya untuk F2 oksigen sebagai atom pesat dan F di sekitarnya untuk struktur lewis semua tipe elektron baik elektron ikatan maupun pasangan elektron bebas harus digambar jika hanya menggambar F2 dengan dihubungkan dengan garis saja tanpa menggambar elektron bebasnya pasangan elektron bebas maka itu tidak merupakan struktur lewis jadi dapat disalahkan jawabannya selanjutnya N2O5 kita perhatikan ada dua tom pesat N untuk memahami struktur lewis N2O5 kita dapat menggambar NO3 dan NO2 lalu digabung untuk bergabung yang lebih positif bertemu dengan yang lebih negatif jadi N di NO2 bertemu dengan oksigen di NO3 tentu saja oksigen yang bermuatan lebih negatif kemudian COCl2 seperti itu C sebagai atom pusat mengikat Cl2 di sekitarnya dan oksigen dua elektron pada oksigen berikatan rangkap dengan karbon agar oksigen memenuhi aturan oktet kemudian HCN pertama kita buat terlebih dahulu CN-nya setelah digambarkan struktur lewis dari CN- nanti kita akan ketahui dimana letak pemuatan negatifnya yaitu pada karbon jadi H-nya akan berikatan dengan yang negatif yaitu berikatan dengan karbon bukan dengan nitrogen HCN membentuk struktur lewisnya demikian dengan C dan N oktet dan H tidak oktet karena dia hanya memiliki satu ikatan selanjutnya untuk CO kita gambarkan seperti ini C dan O ikatan rangkap tiga karbon dan oksigen masing-masing memiliki satu pasangan elektron bebas jadi dua elektron pada karbon disumbangkan untuk berikatan dengan dua elektron pada oksigen serta dua elektron lainnya pada oksigen digunakan untuk berikatan bersama-sama dengan karbon jadi membentuk ikatan rangkap tiga nah NO2 jumlah elektron total yang dimiliki NO2 itu ganjil maka N jadi memiliki satu elektron tunggal yang lebih berhak di oktetkan tentu saja yang elektron negatif yaitu oksigennya N dengan oksigen tidak bisa menambah satu ikatan lagi yang di sebelah kanan ini karena jika menambah satu ikatan kevalen lagi maka jumlah elektron yang mengitari nitrogen akan lebih dari delapan itu tidak boleh untuk unsur periode kedua karena orbitalnya hanya sampai P jika ada pertanyaan lebih lanjut mengenai soal ini bisa ditanyakan melalui OA Akademik Asrama ataupun tanya langsung melalui grup Akademik Asrama Kinian sekarang kita coba perhatikan soal yang ke-13 berdasarkan struktur lewis terbaik untuk CH3NO2 tentukan muatan formal nitrogen pada molekul tersebut silahkan teman-teman coba terlebih dahulu dan di-pause saja videonya nanti kita bahas bersama-sama jawabannya adalah yang D yaitu plus 1 sekarang kita lihat gambar struktur lewisnya CH3NO oksigen yang bermuatan negatif bisa di atas ataupun di bawah karena jumlah elektron valensi dari N adalah 5 lalu di sekitar N tidak ada elektron bebas dan jumlah elektron yang digunakan untuk perikatan ada 8 sehingga jumlah ikatannya ada 4 maka modan formal dari nitrogen adalah 5 dikurang 0 dikurang 4 sama dengan plus 1 soal berikutnya kita diminta untuk menggambarkan struktur resonansi untuk SO3 nah teman-teman bisa dicoba dulu ya nanti kita bahas setelah ini kita perhatikan struktur SO3 berikut jadi ini adalah semua resonansi dari struktur SO3 jadi SO3 itu bisa digambarkan dengan 1 ikatan rangkap ikatan rangkap satunya juga bisa berkeliling bisa di atas di kanan bawah atau kiri bawah juga bisa dengan 2 ikatan rangkap ini pun juga bisa berkeliling ikatan rangkapnya dan juga bisa digambarkan dengan 3 ikatan rangkap tentu saja kalau 3 ikatan rangkap tidak ada variasi strukturnya jadi ini semua adalah untuk resonansi dari SO3 berjumlah 7 kalau kita buat dalam bentuk 1 ikatan rangkap muatan formal dari solver yang di tengah adalah 6 dikurangi 0 n-nya tidak ada pasangan elektron bebas dan dikurangi 4 ikatan jadi plus 2 oksigennya yang ujung ini min 1 min 1 dari sisi muatan formal struktur ini tidak akan stabil karena ada 3 unsur yang mengembang muatan formal sulfur oksigen oksigen meskipun dari segi ketentuan dia benar karena yang bermuatan negatifnya adalah oksigen bukan sulfur struktur yang kedua dengan ikatan rangkap 2 ada 2 sulfur yang di tengah ini muatan formalnya adalah 6 dikurangi 0 dikurangi 5 jadi sama dengan plus 1 oksigen di kiri ini min 1 nah sekarang sudah berkurang jumlah unsur yang mengembang muatan formal sedua 1s 1o sebelumnya ada 3 dan juga dari sisi aturan muatan formal muatan negatif betul diemban oleh atom yang lebih elektronegatif yaitu oksigen akan tetapi masih ada kesempatan struktur sp3 untuk dibentuk menjadi struktur yang lebih baik lagi yaitu yang paling terakhir disini sulfur tidak lagi mengembang muatan formal 6 dikurangi 0 dikurangi 6 jadi muatannya 0 dan disini tidak ada satupun oksigennya yang mengembang muatan formal jadi diantara 7 resonansi struktur SO3 struktur yang terakhir inilah yang dianggap paling stabil soal terakhir pada bagian ini yaitu mengenai ikatan kevalen koordinasi diketahui padatan ALCl3 ketika disublimasi menjadi gas pada 180 derajat celsius ternyata membentuk AL2Cl6 kita diminta menggambarkan struktur lewis dari AL2Cl6 dan menunjukkan bahwa molekul ini terbentuk melalui ikatan kovalen koordinasi dari dua molekul ALCl3 selanjutnya soal yang kedua kita diminta menunjukkan kontribusi kovalen koordinasi pada molekul CO dan HNO3 untuk yang soal ini teman-teman dapat mencobanya tidak akan diberikan pembahasannya jika ada yang ingin ditanyakan bisa melalui chat OA lain akademik asrama ataupun bertanya langsung di grup akademik kimia asrama selamat menikmati Terima kasih.